Intro Sebanyak sembilan bangunan rumah warga mengalami retak-retak akibat pergerakan tanah di kampung Cipondoh, Dusun, Sukamulia, Desa Pawenang, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Lokasi tersebut merupakan tempat relokasi warga yang terkena dampak pembangunan Bendungan Jati Gede. Warga Cipondoh, Waryati mengatakan pergerakan tanah sudah terjadi selama lima tahun sejak mereka menempati tempat relokasi tersebut. Namun hingga kini belum ada penanganan serius dari pihak pemerintah daerah setempat. Di saat musim hujan rumahnya retak, berubah, besar-besar. Ritunya, ketaknya, rebahnya, itunya hampir jatuh. Udah berapa lama? Udah hampir lima tahun. Udah hampir lima tahun. Harapan warga gimana? Ya minta diperbaiki. Takut gak? Ya takut sih takut. Nggak bisa gimana lagi, nggak punya tempat lagi. Pihak BPBD mengatakan retakan pada dinding rumah warga lebarnya mencapai 50 cm. Pemilik rumah dihimbau untuk mengungsi ke tempat yang aman, guna mencegah jatuhnya korban. Dan sangat-sangat tidak merekomendasikan untuk tidak dihuni. Karena ini seperti semacam bom waktu, yang mungkin bisa kapan saja amruk. Nah itu yang kita khawatirkan, makanya kami dari Badan Penanggulangan Bencana bersama Porkopincam Kecamatan Jatinunggal, bersatu kepala desa, menghimbau warga yang terancam amruk rumahnya untuk dapat mengungsi. Sedikitnya ada 26 jiwa terancam akibat pergerakan tanah tersebut. Pihak BPBD bersama pemerintah Kecamatan Jatinunggal, berencana membangun tenda darurat untuk warga yang terkena dampak pergerakan tanah. Diki Guntara, Bandung TV